Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ahmad Arifuddin di PowerPoint Mania pemirsa PowerPoint Mania yang berbahagia kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi trigger dengan optimalisasinya jadi optimalisasi fungsi trigger setelah saya lihat seluruh materi yang saya upload di channel PowerPoint ini belum ada hal yang khusus yang menjelaskan tentang seperti apa fungsi trigger sebetulnya meskipun mayoritas trik-trik yang saya pakai banyak yang memakai trigger tetapi saya belum membuat khusus tentang materi trigger ini mohon maaf di belakang ada pembacak pembacak sawah jadi agak suara suara bising ini tidak terlalu mengganggu oke optimalisasi fungsi trigger ini akan seperti apa jadi fungsi trigger ini menjadi salah satu fungsi yang sangat-sangat penting untuk kita bisa mengoptimalkan sebuah PowerPoint karena apa PowerPoint bisa terlihat seperti flash bisa terlihat seperti manuskrip punya skrip-skrip itu salah satunya adalah memakai fungsi trigger jadi yang bisa saya contohkan misalnya misalnya saya contohkan disini banyak sekali materi-materi saya yang memakai trigger ini contohnya ini di materi sliding ya menu-menunya saya fungsikan dengan fungsi trigger contoh ini jadi menu disini ada menu musik untuk menghidupkan musik mematikan musik pakai fungsi trigger menu sliding yang ada disini menu masuk dari sini ke sana dari anak panah ini mengarah masuk kemudian anak panah mengarah keluar ini semuanya pakai fungsi trigger dari anak panah keluar masuk kemudian sekarang anak panah keluar ini semuanya pakai fungsi trigger ini fungsi trigger ini fungsi trigger ini fungsi trigger sekarang kita menghidupkan menghidupkan musik sini nah ini musik ini ini juga pakai fungsi trigger kemudian saya mematikan ini seperti ini kamu yakin ingin berhenti kalau saya klik ini maka tidak akan berhenti tapi kalau ini tidak maka ini juga pakai fungsi trigger ini contoh pertama kemudian contoh powerpoint sudah saya buat lagi tentang membuat misalnya membuat game-game ini soal pilihan ganda ini disini trigger itu fungsinya adalah memicu pemicu ya ketika saya mengetik mengeklik tombol ini maka akan memicu animasi atau benda-benda atau item-item yang lain untuk muncul misalnya saya mengeklik ini maka memicu tulisan dan video yang muncul contoh nah ada tulisan ini dan video ini yang komentar ini namanya fungsi trigger ketika saya mengeklik suara ini kalau ini pakai fungsi action karena musiknya berada langsung di dalam di dalam video ini maaf ini ternyata banyak sekali masalah ini juga misalnya kalau saya bilang jawabannya yang disini adalah betul maka ini juga pakai fungsi trigger jadi ini fungsi trigger dan yang terakhir saya membuat semacam quiz quiz yang biasa atau inspirasinya dari quiz quiz Olimpiade Indonesia di sana ada salah satu tulisan ada ada status pertanyaan kemudian bisa dijawab oleh peserta kemudian kalau jawabannya betul maka akan di feedbacki seperti ini betul anda luar biasa nah ketika saya mengeklik betul di tulisan betul ini maka akan memicu memicu ada suara betul anda luar biasa dan ada gambar jempol ketika saya mengeklik salah maka memicu suara maaf aku salah kamu salah dan gambar sedih nah ini yang disebut dengan fungsi trigger ini sangat penting sekali dikuasai oleh para master powerpoint karena dinamika bagus dan tidaknya interaktif dan tidaknya adalah dengan menguasi betul fungsi trigger oke itu yang sangat saya jelaskan disini jadi fungsi trigger itu adalah fungsi pemicu pemicu dari akan terbentuknya atau animasi dan item-item berikutnya yang ketika kita akan klik nah saya contohkan disini saja saya contohkan disini saya kak kita akan membuat nah kita akan membuat bagaimana ketika saya mengklik betul dan salah maka akan ada akan ada jawaban jawaban betul dan salah kita kita hilangin dulu seperti apa kalau kita menghilangkan betul saya akan diikuti langkah demi langkah yang akan saya lakukan ketika membuat sebuah fungsi trigger jadi fungsi trigger ini kita akan buat dengan dua langkah pertama perlu diketahui pemirsa bahwasanya tiap satu slide di slide powerpoint itu akan banyak ada banyak benda atau item tiap item ini punya nama pot item ini punya nama dan masing-masing nama itulah yang nanti akan ada kaitannya dengan trigger contohnya bisa kita aktifkan nama-nama apa saja yang ada di slide ini dari bunga dan sebagainya ini diberi nama apa sama powerpoint kita aktifkan caranya adalah dengan mengaktifkan panel visibility caranya klik di home kemudian disini ada select kemudian disini ada selection panel nanti adalah selection and visibility ini akan dijelaskan jadi di slide ini ternyata banyak sekali item itemnya sampai seperti ini banyak sekali ada item yang saya sembunyikan yaitu gambar sedih tadi ini saya sembunyikan nah gambar-gambar yang lainnya ini belum dikasih nama kalau gambar ini sedih ini sebetulnya gambarnya cuman seperti picture gitu ini garuda ini diberi nama picture picture 3 sebetulnya tadi baik suara sound gambar jempol gambar sedih ini juga namanya picture 3 seperti ini picture 2 3 dan sebagainya tidak dikasih kasih nama tersendiri cuman ada urutan misalnya disini ada shape atau bentuk oval dan sebagainya oval 23 oval 8 seperti itu nah ini kalau misalnya kita tidak memberi tanda ini maka kita akan kesulitan kalau waktu mau mengaktifkan triggernya oleh sebab itu saya sarankan tiap benda yang mau akan kita fungsikan trigger disana kita kasih nama dulu contohnya misalnya bunga ini misalnya misalnya oval ini ya oval ini itu namanya disini apa ternyata rounded rectangle 2 namanya rounded rectangle 2 kalau misalnya oval ini ada kaitannya dengan trigger kita maka ganti aja namanya dengan misalnya soal soal panjang seperti itu karena yang akan kita saya beri fungsi trigger tadi itu adalah benda-benda ini gambar sedih gambar jempol suara sound salah menunjukkan salah suara sound betul kemudian tombol ini tombol salah dan tombol betul ini maka saya sudah kasih saya ganti nama-nama bendanya itu dengan betul lombol betul salah sound hitul dan sebagainya nah ini difungsikan untuk apa kita akan lihat pertama pertama silahkan pemirsa bisa melihat atau membuat contohnya membuat terserah yang penting ada benda-benda yang mau di apa difungsikan sebagai trigger kemudian kita bisa latihan cara mengaktifkan trigger nya contohnya sekarang saya akan kalau saya mengklik betul maka akan muncul gambar gambar jempol dan suara betul anda luar biasa jadi gambar jempol yang ada di sini dan suara betul dan luar biasa akan muncul ketika saya mengklik betul caranya seperti apa gambar sedihnya yang tidak kita perlukan di invisible dulu di invisible artinya dihilangkan supaya tidak kelihatan dulu caranya klik di sini nah yang akan kelihatan sekarang ini nah yang kelihatan sekarang ini kemudian di sini ada di sini ada suara betul di sini ada suara betul betul anda luar biasa betul anda luar biasa ini bisa pemirsa rekam sendiri di caranya di inset kemudian di audio sini ada rekod audio nah rekod audio itu nanti kalau di 2010 dan 2013 2016 akan langsung masuk ke dalam slide kita ini adalah rekapan saya sendiri yang dari audio rekod ini sudah ya kita langsung fokus ke trigger nanti kelamaan saya akan mengklik betul kemudian gambar ini gambar jempol dan ini muncul sebagai pemicunya adalah betul jangan klik betul trigger caranya adalah silahkan klik dulu di benda yang akan muncul setelah di klik yaitu eh tanda jempol atau gambar jempol gambar jempol kita beri animasi animasinya akan muncul saya pakai animasi peer muncul nah di sini sudah ada animasi betul nah ketika saya ini muncul peer di sini ada sudah ada animasi ini animasi ini animasi ini animasi munculnya terlalu sedikit nah kasih dua tanda jempol atau durasinya dua dua lima detik kemudian bagaimana ini muncul bukan karena klik saya di sini on klik bukan karena iklat tapi munculnya karena ketika saya mengeklik betul caranya adalah dua dua cara pertama dengan kita berada di animation panel ini kemudian kita klik panah-panah bawah sini kemudian kita klik timer atau efek option kemudian kita timer kemudian di timer ini ada fungsi trigger ya di sini ada trigger di sini ada trigger kemudian ini yang cara cara sulitnya maksudnya cara yang 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 utama bukan cara yang sudah di dimudahkan nanti kita pakai cara yang dimudahkan klik trigger ini kemudian kita start efek on klik jadi efek appear tadi munculnya itu apabila kita kita klik apa ini ada banyak pilihan di sini ini semua yang ditunjukkan di sini adalah benda-benda yang ada di selat ini nah ketika saya mengklik mengklik apa yang akan kemudian muncul gambar gambar jempol ini yaitu dengan mengklik betul sini kita klik betul nah kemudian di sini gambar muncul jempol ini gambar jempol muncul apabila dengan fungsi trigger itu mengklik betul oke itu pertama kita akan lihat seperti apa efeknya jadi tadi itu gambarnya jempol itu sudah tidak bisa muncul lagi kecuali saya klik betul di sini tandanya kalau betul itu sudah punya fungsi adalah dia kalau di didekati kursor maka sudah menjadi tangan artinya di sini ada file yang disembunyikan klik sudah jadi sudah ada gambar jempol ini fungsi trigger untuk jempol sekarang kita akan tambahin tidak cuma jempol akan tapi juga tambahan feedback suara suara ini nah suara ini dikasih animasi ini dia kan belum punya animasi play atau hidup nah di animation panel ini dia masih belum ada maka kita tambahkan di animation karena dia itu formatnya audio maka animasi yang disiapkan adalah ada play ada pause ada stop kita pakai animation play ini agak lama oke sudah di animation play sudah ada disini sudah ada tombol play nya kemudian supaya mudahnya animation panel atau play ini muncul bukan karena di klik akan tetapi barengan dengan trigger caranya mudah dari sini kemudian kita share saja di bawahnya trigger betul ini artinya kalau sudah berada di bawah tulisan trigger betul artinya dia juga muncul ketika di klik betul nah munculnya bukan karena di klik klik dua yang kedua tetapi di klik barengan jempol ini karena berbarengan maka kita fungsikan disini bukan start on klik dia muncul bersuara itu bukan karena di klik tetapi start with previous yaitu dia muncul langsung berbarengan dengan jempol muncul paham ya start with previous jadi seperti ini 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 start with previous dengan jempol tetap dengan klik nah kita barengkan karena fungsinya adalah barengan sekarang kita coba kita sudah mendapati trigger betul dengan memunculkan memicu munculnya gambar jempol dan suara betul klik betul anda luar ya sudah jadi nah karena ini setelah muncul setelah muncul contohnya kita munculin lagi tiba-tiba ini tidak mau kembali lagi padahal nanti ini kemungkinan 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 akan ada jawaban yang salah anda luar biasa atau nanti kalau kita mau menerangkan jawaban yang betul adalah apa ini tertutupi oleh gambar si jempol ini maka kita triggerkan juga kita tambahkan animasi exit tambahkan animasi keluar setelah dia muncul kemudian keluar dengan cara klik di gambar jempol kemudian add animation jangan langsung ditambah disini nanti akan merubah karena intinya jempol ini akan kita beri dua animasi animasi pertama adalah muncul dan animasi kedua adalah exit nah klik lagi di gambar jempol add animation artinya tambahan animation kemudian disini exitnya disappear tambah exit disappear maaf ini lambat lagi oke sudah ada disappear muncul kemudian kita seret saja berbarengan seret saja di bawah trigger tool kemudian gambar jempolnya ini semuanya muncul apabila suara ini ini sudah muncul kemudian dia baru muncul lagi artinya dia baru keluar maksudnya jadi bukan karena di klik munculnya animasi tapi dengan start after previous dia mulai setelah yang atasnya itu selesai jadi saya dia otomatis hilang setelah suaranya muncul dan ini juga selesai muncul contoh kita akan ini ini bukan contohnya betul betul ada luar terus dia selesai hilang seperti itu ya itu fungsi trigger di betul kemudian kita akan mengasukkan lagi fungsi trigger di salah di salahnya tadi gambar sedih yang muncul caranya sama seperti tadi kita klik gambar sedihnya kita klik gambar sedihnya kemudian kita beli animation appear kemudian durasinya kita buat 20 detik 25 detik kemudian di gambar sedih ini kita pakai fungsi trigger yang mudah tadi kan yang betul tadi kita pakai agak sulit ada beberapa langkah kita sudah disediakan dengan cara yang mudah cara yang kedua yaitu dengan di animation ini di deretan animation panel animation ini ada di sini sudah disiapkan trigger trigger tandanya adalah seperti kilat kilat yang memercikkan memercikkan fungsi untuk pemicu kilat nah di trigger ini kita klik saja di sini dan klik on itu sudah disediakan di sini nah disediakan di sini artinya nama-nama item-item yang berada di slide ini nah kita mengeklik salah ya kan tadi untuk mengeklik salah maka muncul gambar sedih salah sudah trigger salah gambar yang muncul adalah gambar sedih kalau tangan klik salah kemudian berikutnya adalah suara salah maaf Anda masih salah itu sama kita beri animasi dulu gambarnya apa suaranya animasinya dengan play add play agak membutuhkan waktu laptop saya lola kita tunggu oke sudah muncul animation play kita letakkan lagi diseret di sini di drag aja letakkan di bawahnya trigger salah di bawahnya trigger salah kemudian kita ganti bukan on klik tapi start with previous ya start with previous kemudian kita tambahkan lagi animation untuk yang salah ini supaya exit sendiri supaya keluar sendiri setelah muncul gambarnya kita klik di gambar kemudian add animation kemudian kita tambahkan animasi disappear atau hilang membutuhkan waktu lagi komputer lola oke sudah gambar animation sedih untuk exitnya sudah ada kita seret lagi ke sini di trigger salah kemudian kita perubah bukan on start on klik tapi start after preview setelah semua gambar atasnya muncul jadilah kita sudah membuat sebuah trigger yang luar biasa contohnya kita akan buktikan kalau anak ini namanya game turnamen yang saya buat anak menjawab silahkan sekarang jawab firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah Nabi SAW melalui perantara Melekat Jibril dengan berbahasa Arab sebagai berman hidup manusia dan membacanya merupakan ibadah pernyataan diasalah pengertian dari titik-titik anak siswa saling berebutan dan tunjuk satu jawabannya apa misalnya ada yang menjawab ijtihat maka bapak ibu guru tinggal mengeklik yang salah ini klik akan di-private back hmm nah setelah selesai 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 kemudian ada yang menjawab kelompok dua ya tangkuran terus kita ngeklik betul betul ada luar biasa nah inilah yang saya sebut dengan fungsi trigger dan fungsi trigger ini sangat penting untuk diketahui konsep kerjanya seperti langkah-langkah yang saya lakukan tadi itu pertama dengan cara ngeklik yang ada disini trigger nya yang kedua mudahnya lagi adalah dengan cara ngeklik trigger yang ada disini on click nya sekali lagi supaya di on click off ini berada nama-namanya itu jelas terfokus nah terubahlah nama-nama ini dengan cara supaya ini langsung tidak grup satu ronde kristanggal dua dua dan sebagainya kita sulit untuk mengetahuinya maka langsung dengan cara merubahnya di selection visibility itu dengan dirubah di klik dua kali seperti ini kemudian dirubah apa namanya untuk memudahkan kita itu saja sudah berapa menit 26 26 menit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya yakinlah bahwasannya seluruh contoh yang saya saya contohkan disini semuanya pakai trigger ini juga pakai trigger nah silahkan saja dilihat bahwasannya slide yang ada disini itu fungsi channelnya macam-macam nah benda yang ada disini itu banyak sekali disini nah saya karena pakai trigger sudah saya beri misalnya disini ada idogom bivunah idogom bivunah itu masih namanya ronde kristanggal lama akhirnya saya pakai idogom bila idogom bila adalah tekan ngelkik ini nah ini untuk memudahkan saya sudah saya beri nama benar dan sebagainya sudah kasih nama ini untuk memudahkan kalau kita pakai fungsi trigger jadi nama-nama yang akan kita pakai untuk triggernya itu silahkan dirubah di selection visibility supaya gampang mohon maaf tutorial saya tiap membuat tutorial supaya begitu jelas dan langkah-langkahnya itu bisa pemirsa ketahui detail maka saya selalu membuat dengan durasi yang panjang saya sulit membuat durasi pendek karena keterbatasan bagaimana saya apa berkomunikasi kalau saya komunikasi masih lepotan dan sebagainya itulah yang latar belakangnya kenapa tutorial saya mesti durasinya panjang mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi apa yang saya share disini mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk saya dan pahalanya saya kirimkan untuk orang tua saya mohon maaf apabila ada kesalahan apabila masih ada yang perlu dinyangitkan silahkan silahkan bisa mengklik atau mengkomen di video belakang video ini atau bisa menghubungi di fanpage PowerPoint teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih